Hai Jocelyners, selamat datang kembali di Jocelyn's Translation Europe Channel. So, Jocelyn hadir lagi untuk memberikan kalian video baru berkaitan dengan bahasa Inggris. Apakah kalian siap untuk belajar kosa kata bahasa Inggris lebih banyak? Ini adalah 20 idiom yang penting banget buat kalian tahu dan sering banget digunakan oleh native speaker. So, apa itu idiom? Langsung aja kita mulai bersama-sama. Dalam bahasa Indonesia, kita juga memiliki idiom. Idiom itu merupakan gabungan kata atau satu kata aja, bahkan satu kalimat yang merepresentasikan sebuah konteks tertentu. Biasanya, kata yang digunakan ini merupakan kata metaforik atau kata yang memiliki karakteristik yang sama. Contohnya adalah kata banting tulang. Kata banting tulang bukan berarti kita membanting-banting tulang secara literal, melainkan kita berusaha keras. Kemudian naik pita, marah besar, naik daun menjadi terkenal, dan tahan banting itu adalah You know, endurance. Dan kali ini, 20 idiom ini perlu banget kamu tahu. Langsung aja kita mulai bersama-sama. Kata yang pertama disini ada kata a pipe dream. Pipe dream, pipe itu pipa. Kecil, lubangnya kecil. Kalau a pipe dream itu artinya mimpi yang, lubangnya kecil, artinya mimpi yang tidak mungkin terjadi. Such an impossible dream. For example, Sutrisna watched the superhero movie a lot. Then he occasionally had a pipe dream to have supernatural power like character who had watched at TV. Sutrisna sering sekali menonton film pahlawan super, lalu dia terkadang memimpikan hal yang tidak mungkin terjadi untuk memiliki kekuatan super, seperti tokoh yang ia tonton di televisi. Lalu kemudian, other place. Other place disini artinya tempat yang lain, kita artikan hell, neraka. Contohnya disini, This world is the field for planting reward. We do not even know where you are going to go after death, whether heaven or other places. Dunia ini adalah ladang mengumpulkan pahala. Kita bahkan tidak akan pernah tahu kemana kita akan berlanjut setelah kematian, apakah surga atau neraka. Kemudian selanjutnya disini ada kata as thick as two short planks. Sangat bebal atau bodoh. Contohnya disini, He will not let anyone see him as thick as two short planks. Therefore, he studies hard every day. Dia tidak akan membiarkan orang lain memandangnya bodoh. Oleh karena itu, dia selalu belajar giat setiap hari. Kemudian disini kita punya kata plastic smile. Senyum plastik. Plastik itu palsu. Buatan. Artificial. So, Kita bisa sebut disini senyum yang dipaksakan juga bisa. Contohnya begini, Lauria dan Bagas had the appointment at 7 p.m. last night. Unfortunately, Bagas came lately because of traffic jam. He met her at 7.30 p.m. And she just acted a plastic smile. Lauria dan Bagas berjanji bertemu jam 7 malam. Sayangnya, Bagas datang terlambat karena macet. Dia sampai pada jam 7.30 dan Lauria hanya mengumbar senyum terpaksa. Aduh. Nggak enak banget ya buat perempuan nunggu. Kemudian kata yang lain, play against. Play itu artinya bermain. Against itu artinya melawan. Kita bisa sebut berkompetisi dalam pertandingan. Gitu. Bermain melawan siapa. Contohnya, I wish Indonesia could play against Italy in a World Cup. Aku berharap Indonesia bisa bertanding melawan Itali dalam Piala Dunia. Pertanyaannya, bisa nggak Indonesia masuk ke Piala Dunia? Kan gitu. Kata yang lain, kita juga punya point out. Point itu artinya menunjuk out keluar. Artinya di sini menjelaskan. Kata yang lain, kita bisa gunakan kata explain. Contohnya, Noam Chomsky, an American linguist, points out that people have the capability to acquire the various languages. Noam Chomsky, seorang ahli bahasa dari Amerika, menjelaskan bahwa orang-orang memiliki kemampuan untuk menguasai bahasa yang berbeda-beda. Kata selanjutnya, kita punya a sore point. Persoalan yang tidak dikatakan karena akan membuat seseorang marah. Atau di sini adalah titik yang menyakitkan. Pilpahit. Contohnya, try not to mention the name Rudy in front of Maya. It's a sore point. Cobalah untuk tidak menyebut nama Rudy di depan Maya. Hal itu akan membuatnya marah. Kemudian selanjutnya di sini, sitting pretty. Bernasib mujur. Duduk dengan manis. Or having good luck. Gloria merasa bahwa tidak semua orang mendapatkan pendidikan formal seperti dirinya. Dia merasa bernasib mujur. Jadi, dia mencoba membantu sebagian orang dengan memberikannya pendidikan informal. Kemudian selanjutnya di sini ada kata cross and cons. Pro dan kontra. Kelebihan dan kekurangannya. Contohnya, the mobile phone usage for school children must have cross and cons. Penggunaan telepon genggam bagi anak sekolah pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Kemudian selanjutnya di sini ada kata pull once wait. Berusaha maksimal. Mendorong. Oke. Itu push. Kalau pull menarik. Nah, menarik. Bobat seseorang artinya berusaha maksimal. Go for it. Struggle. Contohnya, the disadvantage of group work is that some members should not pull their weight. Kekurangan dari kerja kelompok adalah beberapa anggota tidak berusaha maksimal. Kemudian selanjutnya di sini ada kata put off. Put meletakkan off artinya mati, pindah, atau selesai. Maka kita bisa sebut meninggalkan, melenanggalkan, atau melepaskan. Contohnya, mother teaches us to put off the uniform directly after schooling. Ibu mengajari kita untuk langsung melepaskan seragam setelah sekolah. Put on artinya mengenakan. Tadikan off melepaskan, on sendiri mengenakan. Contohnya, rock him looks different today. He puts on a black shirt and long jeans. Rock him terlihat berbeda hari ini. Dia mengenakan kemeja hitam dan selanan jeans panjang. Kemudian selanjutnya, put to it. Put to it artinya meletakkan ke hal tersebut. Artinya lelah. You know, like tired, exhausted. Contohnya, final examination sometimes make me stressed. There are three deadlines at the same time. And the others are waiting. I really put to it. Ujian akhir terkadang membuatku tertekan. Ada tiga batas akhir pelajaran sekaligus. Dan yang lain masih menunggu. Aku benar-benar lelah. Selanjutnya, mind one's P's and Q's. Hati-hati dalam berucap dan bertindak. Contohnya, as the kind children, Mario and Ranto mind their P's and Q's in front of their mother. Sebagai anak-anak yang baik, Mario dan Ranto berhati-hati dalam berucap dan bertindak di hadapan ibunya. Obey then. Follow the rule. Kemudian selanjutnya, quok doctor. Dokter yang tidak berlisensi. Quok. For example, did you know, madam, the truck store was closed because the owner was a quok doctor. Apakah kamu tahu, madam, apotek itu ditutup karena pemiliknya dokter yang tidak berlisensi? Kemudian selanjutnya, on cue vive. Waspada. Ini sebenarnya bahasa serapan. Dari bahasa asing. For instance, after a thief stole the painting at the museum, all guards appeared on cue vive. Setelah seorang pencuri berhasil mencuri lukisan di museum, semua penjaga nampak waspada. Kemudian selanjutnya, kita punya kata on cue streets. Berada dalam masalah atau berada dalam masa sulit. Contohnya, Aynin had three tasks in a day. She was on cue streets. Aynin mendapatkan tiga tugas dalam sehari. Dia dalam masa sulit. Selanjutnya, kita punya kata Queen's Berry Rule atau aturan standar. Mungkin Queen's Berry ini merujuk pada istilah tertentu. Mungkin brand bisa juga. Contohnya di sini, you have to read the Queen's Berry Rule before you start the play. Kamu harus membaca aturan standarnya sebelum kamu bermain. Kemudian selanjutnya, queue up for something, mengantri untuk apa, atau make a line for something. Contohnya, we have to queue up for the tickets of the play. Kita harus mengantri tiket menonton pertandingan. Kemudian selanjutnya, kita punya istilah quick and dirty. Cepat dan kotor. Menyelesaikan sesuatu pekerjaan dengan cepat, namun hasilnya tidak optimal. Atau bekerja cepat, namun ceroboh. Contohnya, Mr. Handaya needed the additional employees to fulfill some empty divisions. Previously, the minimal number of employees did quick and dirty because of a multi-work. Pak Handaya memerlukan karyawan tambahan untuk mengisi bagian yang kosong. Sebelumnya, jumlah karyawan yang sedikit bisa bekerja cepat, namun ceroboh karena kerja ganda. Itu adalah 20 idiom yang bisa Jusin berikan untuk kalian semua. Semoga ini bisa membantu kalian ya untuk menambah banyak lagi kosa kata dalam belajar bahasa Inggris. Apabila kalian suka dengan video ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan share video ini. Dan apabila kalian punya banyak saran, silahkan aja kalian klik sarannya di comment box below. Thank you so much everyone. See you again on the next video. Bye then. Dadah. Sayo. Daaah.